Sebelum diluncurkan, Presiden Jokowi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral atau SDM telah melakukan uji jalan bahan bakar biodiesel B30 pada kendaraan bermesin diesel. Dan berikut hasil uji coba B30 yang berbahan solar bercampur minyak kelapa sawit. Dari hasil uji coba B30 tidak ditemukan masalah terkait performance, filter, oli, emisi, dan asap pembuangan. B30 dipastikan tidak mengganggu kinerja mesin terlalu jauh. Biaya yang dikeluarkan juga ditargetkan tidak lebih tinggi dari bahan bakar saat ini. Opasitas gas buang kendaraan pada penggunaan bahan bakar B30 masih berada di bawah ambang batas ukur dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada kendaraan berbahan bakar B30, monogliserida 0,55 persen. Jika didiamkan selama 3 hingga 21 hari, mesin mampu menyala dalam waktu 1 detik. Sementara kendaraan baru atau yang sebelumnya tidak menggunakan biodiesel cenderung mengalami penggantian filter bahan bakar lebih cepat di awal penggunaan B30 karena efek blocking. Namun sesudahnya akan kembali normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!